Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi SBK atau seni budaya dan keterampilan kelas 8 kurikulum 2013 bab 7 yaitu tentang teknik dasar pantomim Nah sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu Oke mari kita mulai Nah yang A itu pengertian pantomim Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah biasanya diiringi musik Pantomim dalam bahasa latin yaitu pantomimus Pantomimus artinya meniru segala sesuatu merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog Nah tokoh terkenal dalam dunia pantomim adalah Charles Spencer Chaplin atau Charlie Chaplin 1889-1977 Kekotan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerak peniruan Dalam pantomim aktor biasanya seolah-olah memegang benda padahal tidak ada benda di depannya Nah pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, menghibur dan juga gerakannya komikal Yang B itu teknik dasar bermain pantomim Secara garis besar ada dua latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah Latihan olah tubuh untuk bermain pantomim yaitu bagian tubuh yang harus dilatih untuk bermain pantomim adalah Pertama kepala, tangan, badan, pinggul dan kaki Nah latihan ekspresi wajah untuk bermain pantomim Karena pantomim tidak mengeluarkan suara maka ekspresi wajah sangat perlu diperhatikan Kita harus bisa melatih ekspresi wajah seperti senang, sedih, menangis, gembira, kecewa, marah dan sebagainya Yang C itu bentuk penampilan pantomim Bentuk penampilan pantomim dapat dibagi menjadi tiga Yaitu pertama pantomim tunggal, pantomim berpasangan dan pantomim berkelompok Pantomim tunggal Pantomim bertunjukkan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang bermain Nah biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi Pantomim berpasangan Selain dimainkan sendiri, pantomim juga menarik kalau dimainkan oleh dua orang atau berpasangan Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari dua orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu Pantomim kelompok Pantomim juga bisa dilakukan dengan lebih dari dua orang atau secara kelompok Gerak-gerak pantomim secara kelompok dapat dibuat adegan seperti menirikan gerakan sekelompok bebek yang sedang digembala petani Adegan di sebuah pasar yang ramai dengan berbagai macam aktivitas bisa juga mencari aktivitas-aktivitas yang menarik lainnya Oke sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe Sampai jumpa